Intro Assalamualaikum Wr. Wb Covid masih menjadi perbincangan yang tidak habis-habisnya Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa setengah dari penduduk Jakarta ini terpapar Covid ini juga menjadi berita yang menarik yang banyak dibaca, banyak dikomentari oleh publik sebagai gembaran bahwa Covid ini walaupun sudah diberlakukan PPKM pemperlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli 2021 belum trend itu belum menurun gitu ya ini sejak tanggal 3 sampai hari ini tanggal 12 itu sudah masuk 9 hari ya kalau tidak salah itu trendnya belum menurun sebagai gambaran saja positif pada tanggal 10 Juli itu sebanyak 35.994 itu tanggal 10 kemudian kalau kita lihat tanggal 11 meningkat menjadi 36.197 artinya itu masih meningkat seribu lebih peningkatannya dalam satu satu hari gitu ya satu hari kemudian sembuh sembuh ini memang ada peningkatan juga peningkatan jumlah mereka yang sembuh dari Covid misalnya pada tanggal 10 Juli sebanyak 26.000 28.561 orang itu yang sembuh pada tanggal 11 Juli 2021 yang sembuh itu meningkat menjadi 32.615 jadi kita apresiasi kita bersyukur pada Allah ada peningkatan yang sembuh akan tetapi yang meninggal yang meninggal ini trendnya itu satu hari itu antara 900 sampai seribu lebih jadi jadi belum menurun lagi misalnya total yang sembuh itu pada tanggal 10 bulan Juli 2021 sebanyak 65.457 nah kemudian pada hari berikutnya tanggal 11 Juli 2021 jumlah yang meninggal dunia sebanyak 65.464 jadi kurang lebih seribu orang yang meninggal dalam satu hari ini situasi yang kita hadapi bangsa Indonesia jadi betul-betul kita ini prihatin mengapa kita prihatin kita sudah memperlakukan yang namanya PPKM kita larang masyarakat kita rakyat kita untuk turun atau keluar rumah untuk mencari rezeki di berbagai tempat di pasang palang dan di jaga tentara dan polisi nah tetapi nampaknya setelah kita memberlakukan dari tanggal 3 sampai sekarang ini tanggal 12 itu trennya belum mendorong jadi apa yang ingin kita sampaikan disini bahwa kita harus semakin waspada jangan pernah lengah dengan keadaan yang kita hadapi ini saya sendiri sejak pemberlakuan tanggal 3 Juli 2021 PPKM Daroda tidak pernah lagi saya ke kantor bekerja dari rumah saja saya juga biasanya tiap hari berolahraga di di Gelora Bung Karno sekarang saya tidak olahraga hanya olahraga di lingkungan tempat saya tinggal dua hari sekali itu pun juga saya pakai masker masker kemudian alat penutup muka dari plastik itu inilah situasi yang kita hadapi dan lebih memprihatinkan kita lagi banyak sekali nakes itu tenaga kesehatan kita yang meninggal sudah 1118 itu tiga hari yang lalu kita catat itu ini masih tambah lagi tambah lagi ulama kita itu sudah 584 orang dan itu bertambah lagi kemarin nih masih bertambah ada dokter Ahmad Fatullah meninggal dunia meninggal dunia kita tidak diberitakan apakah itu covid atau tidak pokoknya meninggal dunia pada saat kita menghadapi situasi yang berat ini juga belum kering dan ingatan kita ke Haji Abdul Rashad Abdullah Shafi seorang ulama di Jakarta yang sangat karismatik itu juga meninggal dunia jadi ini situasi yang kita peroleh yang kita rasakan yang kita temukan yang membuat kita ini harus banyak ya bekerja di rumah bukan hanya bekerja di rumah juga banyak berdoa kami dari Universitas Ibn Khaldun Jakarta pada tanggal 1 pada tanggal pada hari tanggal 9 ya tanggal 9 Juli 2021 kami berdoa kita melalui online melalui virtual cukup banyak yang hadir dari yayasan datang hadir dari pimpinan universitas pimpinan fakultas kemudian para mahasiswa karyawan itu hadir di dalam doa bersama kita istigasa kemudian juga berdoa bersama kita membaca surat yasin memohon keselamatan seluruh bangsa Indonesia dan negara kita jadi segala hal yang bisa kita lakukan kita lakukan jangan pernah karena keadaan ini menerah kita kita kemudian pesimis kemudian putus asa kemudian kehilangan harapan ini adalah ujian karena Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran apakah manusia mengira setelah mereka menyatakan beriman mereka tidak diuji jadi kita sekarang menghadapi ujian berat ekonomi kita merosot kita tadinya menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas sekarang kita sudah ditempatkan sebagai negara yang berpenghasilan menengah ke bawah artinya kita jadi miskin walaupun banyak orang kaya tapi banyak orang miskin jadi ini situasi yang kita hadapi ini sangat berat tetapi sekali lagi hari-hari yang kita alami ini kata Allah hari-hari kesulitan kita kita akan dipergilirkan dari sulit menjadi mudah dari maju menjadi tidak maju dari menjadi tidak maju menjadi maju dan itulah sunnatullah nature low yang Allah berikan kepada manusia untuk kita terus bersemangat terus mengobarkan optimisme dan bekerja lebih keras lagi dan jangan lupa berdoa kepada Allah hanya Allah yang bisa menolong dari seluruh masalah kita yang sangat berat ini dengan usaha kita kemudian doa kita insya Allah kita keluar segera keluar dari kesulitan yang berat ini sekali lagi terima kasih atas peran kita semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati